Dulu Nabi Muhammad dulu sebelum hijrah ke Madinah Nabi Muhammad itu sudah puasa tanggal 10 Orang-orang muslimnya belum diperintah waktu itu Nabi Muhammad itu saja rutin tanggal 10 Sebagaimana Nabi Muhammad merutinkan puasa tanggal 9 Dhul Hijjah Puasa hari 9 yang sekarang kita sebut puasa Arofa Sampai akhirnya datang ke Madinah Barulah di Madinah itu Nabi Muhammad nyuruh tanggal 10 kita puasa Akhirnya jadi kewajiban Jadi awal kewajiban puasa sebelum Ramadan itu puasa tanggal 10 Asyurom Nah kan nyampainya tanggal 12 Rabuil awal nyampe Madinah Ketemu Muharram lagi kan tahun depan jatuhnya 11 bulan Nah itu Muharram pertama di Madinah Orang-orang puasa puasa wajib sebab tanggal 10 jadi puasa wajib Setelah bulan Muharram puasa wajibnya satu hari selesai Masuk bulan Rabuil awal sampai ketemu bulan Syaban Di bulan Syaban itulah baru turun perintah Ramadan Jadi puasa Muharram diturunin kewajibannya jadi sunnah Kewajiban baru puasa bulan Ramadan Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Ini kalau dari kasusnya sih ceritanya tahun terakhir Nabi Muhammad hidup Artinya ini kasus hadisnya setelah tahun ke-10 setelah hijrah Nabi Muhammad melihat banyak orang-orang Yahudi Madinah puasa tanggal 10 Kata Nabi Muhammad Kata orang Yahudi Ini hari Nabi Musa diselamatkan dari Firaun Maka kita puasa Nabi Muhammad bilang Kita ini lebih dekat ke Nabi Musa dibanding mereka Kita ini lebih utama Artinya kalau mereka menghormati Nabi Musa Kita lebih layak untuk menghormati Maka kalau gitu Kalau saya hidup nanti sampai tahun depan Saya bakal puasa tanggal 9 Akhirnya tanggal 9 itu ditafsiri oleh banyak ulama Sebagai pembeda Maka karena tujuannya pembeda Kata ulama Kalau begitu dimaksimalin aja 9, 10, 11 gitu Jadi 9, 10, 11 ini selain sebagai pembeda Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqarani Sekaligus untuk menghindari kesalahan ru'yah Ru'yah yang awal bulan tanggal 1 itu Bisa jadi yang orang puasa tanggal 10 itu belum tanggal 10 Bisa jadi itu masih tanggal 9 Makanya tanggal 11 puasa Biar ketemu Atau bisa jadi itu udah kelewatan Bisa jadi itu tanggal 11 Maka tanggal 9 puasa Itu kata Imam Ibn Hajar Selain untuk pembeda Tapi juga untuk memberikan Kemungkinan adanya kesalahan ru'yah Di awal bulan Jadi kita tetap dapat tanggal 10 itu dapat pas Begitu Tapi apapun itu ini sunnah 9, 10 sunnah 10, 11 sunnah 9, 10 aja 10 aja juga sunnah Nantinya 10 aja